Ini ponsel lagi ya Gurih banget Tahu Pongnya itu Tahu sih? Apa gak? Artinya tahu Pong Saya juga gak tau Tapi kira-kira aja ya Tahu Pong itu ada tahu Kopong Bumbunya? Ini dia Bumbunya kecap Sudah dicampur dengan petis ya Terus Nah ini khas Ini adalah cabai hijau Ini boleh dicampur ke sini Nanti buat nyocol Ini Buat nyocol tahunya Terus ini juga ada Ini acar Acar lobak Masukin aja juga gak apa-apa Nah Ini tahunya kita cocolin disitu Kita ambil dengan lobaknya Ini petis Dengan kecap ya Hmm Masih Nah Ini ada macam-macam belum bisa Tadi tahu Pong ya Bagian yang paling utama Tahu Kopong yang tadi Tapi juga ada yang namanya tahu emplek Nah tahu emplek Tahu yang lebih pader Artinya sekalipun digoreng Dia gak akan melendung Gak akan melembung Tapi masih tetap Dalamnya itu masih ada Nah ini namanya Gimbal udang Atau rempeh udang Ini juga boleh dicocok ke sana Karena biasanya juga bisa digunting-gunting kecil-kecil ya Udangnya gurih banget Udang segar pasti Nah Kita singkirkan dulu ya Ini kita namakan appetizer-nya lah gitu ya Apa-apa makan tahu kan Cuma angin melulu kan Jadi gak mengenyangkan Nah Sekarang kita cicipin nasi goreng babatnya Ini penuh masak lagi ya Kurih banget Dan babatnya juga sudah Mumpul banget Itu adalah Nasi goreng babat dari Semarang Nah Cocoknya lagi Minumnya adalah Teh koci Teh koci itu teh ketul ya Kalau bahasa tegalnya sana Mas gitu Wangi panas lagi kental Nah ini dia Pakai gula batu Wah Manis gula batunya Tapi juga tehnya Itu membuat kita bertambah energi Oke sekarang kita siap untuk mencicipi Di sajian berikutnya Kita akan coba masakan malembang Yang paling khas tuh namanya Teh koci Itu adalah supnya Wong Klem Pak Supnya Wong Keto Jadi kita makan dulu ya Sebagai sup ya Ini sekaligus juga mau buktikan Bahwa sudah lama terjadi asimilasi Antara hidangan Tionghoa dengan hidangan Pelayu Nah namanya aja Teh koci Ada bau buat Tionghoanya ya Dari segi namanya Tapi kalau kita lihat bentuknya seperti apa Mirip sekali ya Ya Ini mirip seperti baso Tapi ini basonya baso ikan Kenil-kenil banget Kenil-kenil banget Ya Ini ada jamur kuping Dan yang khas lagi Adalah potongan Eee Mengkuang Kuahnya ini adalah kaldu ikan Dengan bumbu yang sangat minimalis Bumbunya itu cuma merica sama bawang merah Tapi menghasilkan satu cita rasa yang sedap banget Ini dia That one Sopnya melembang Nah Sekali kita siap Makan nasi Makan nasi hari ini Saya cuma sederhana aja Saya cuma mau pesan Yaitu sambal nanas Yaitu sambal nasi Tapi kemudian dikasih nanas yang dipotong-potong Orang pelemah juga suka sambal seperti ini ya Tapi pakai mango mudo Nah Apakah mudah Juga digecek di dalam sambalnya ya Enak banget Nah Tentu Kita harus coba ini pemirsa Ini namanya Pepes ya Atau brengkes Brengkes tempoyak Apa itu tempoyak? Tempoyak adalah Duren Tapi sudah di fermentasikan Ini Kita coba dulu Patinnya Wah Patinnya lembut banget Memang ikan patin itu Kekasannya adalah pada teksturnya Sangat lembut Apalagi di bagian perutnya sini ya Tempoyaknya terasa sedap sekali Terima kasih